kembali lagi di channel afet hadi oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau informasi yaitu bagaimana cara mengatasi semua masalah pada aplikasi spotify ya Nah jadinya jika kalian itu pengguna aplikasi spotify namun di dalam aplikasinya itu saat kalian menggunakan itu sering terjadi error atau spotify shuffle atau stuck di logo atau spotify tidak bisa dibuka atau tidak bisa premium atau memutar lagu lain atau spotify tidak bisa memutar lagu dan tidak ada koneksi internet dan masalah yang lainnya ya Nah di sini saya akan memberikan tutorial atau tips untuk mengatasi semua hal tersebut ya agar kalian saat menggunakan aplikasi spotify lagi tidak ada masalah di dalamnya Oke nah jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan itu kalian tuh tinggal masuk ke pengaturan atau setelan HP kalian ya seperti ini ya Oke setelah itu disini langkah yang selanjutnya kalian bisa lakukan yaitu kalian itu tinggal cari fitur yang namanya aplikasi ya pasti di setiap HP kalian tuh terdapat fitur aplikasi ya oke nah kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian itu tinggal cari saja fitur yang namanya manajemen aplikasi ya Nah di fitur manajemen aplikasi ini di masing-masing HP itu berbeda ya kalau di HP saya namanya manajemen aplikasi mungkin di HP teman-teman namanya itu aplikasi terinstal aplikasi terpasang dan aplikasi terunduh ya kalian tinggal sesuaikan saja yang dimana di dalam fitur manajemen aplikasi ini terdapat aplikasi-aplikasi yang sudah terinstal di dalam HP saya seperti ini langsung saja disini kita cari saja aplikasi Spotify Nah seperti ini ya kita sudah mendapatkan aplikasi Spotify nya Nah di sini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan itu kalian pergi ke dalam fitur penggunaan penyimpanan ya di sini ada fitur penggunaan penyimpanan setelah itu di sini kalian tuh bisa mengklik hapus change pada aplikasi Spotify ini ya tujuan dari menghapus change agar sampai-sampai yang terdapat di dalam aplikasi Spotify kembali normal seperti awal Nah kemudian di sini kita klik paksa berhenti juga Oke agar sistem yang ada di dalam aplikasi Spotify Spotify nya ini tidak bermasalah lagi ya atau fresh kembali secara seperti awal kali kita membuka aplikasi Spotify nya ya Oke nah kemudian di tips yang selanjutnya yang saya bisa share kepada teman-teman yaitu jika kalian itu menggunakan Spotify usahakan koneksi internet kalian itu stabil ya tidak ada gangguan pada jaringan internet kalian ini yang menyebabkan banyak sekali masalah jika jaringan internet jaringan internet kalian saat kalian menggunakan aplikasi Spotify ini terganggu ya Oke nah kemudian di sini di tips yang selanjutnya yang saya bisa share kepada teman-teman yaitu kalian itu masuk ke Playstore bagi kalian pengguna Android jika kalian pengguna ya sekalian tinggal masuk ke Appstore ya dari sini kalian usahakan untuk sudah mengupdate aplikasi Spotify kalian ke versi terbaru atau update terbaru tujuannya agar kalian tuh mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat meninjang kinerja kalian saat menggunakan aplikasi Spotify nya ini ya Oke dan juga bila masalah kalian tidak selesai di disini kalian bisa Scroll kebawah disini ada kontak developer yang dimana ada email dari developer Spotify yaitu Android support at spotify.com ya Nah nanti kalian tinggal kirimkan masalah kalian ke alamat email ini dengan pesan email kemudian kalian tuh akan dibantu oleh pihak developer aplikasi Spotify Spotify nya ya Oke kemudian sekian tutorial atau tips bagaimana cara mengatasi semua masalah pada aplikasi Spotify semoga tuh terlalu tips yang bermanfaat jika tutorial tips yang bermanfaat share ke teman-teman kalian semua jika ada yang kurang jelas tombol meskong paham kalian juga tulis di kolom komentar jika dari kuasa terlalu tips kalian juga tulis di kolom komentar see you next time and bye kemudian